Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodhia klibra di hari ini Nah seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia klibra di hari ini Namun sebelum lanjut disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta Dan pada diri kamu masing-masing Oke Lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodhia klibra di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan Keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia libra Mungkin saja energi ini resonate Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik Pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman libra di hari ini Dan pada kartu yang pertama Disini ada King of Cups Ataupun Raja Cangkir teman-teman Kartu yang sangat istimewa Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi Dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman libra di hari ini Yang dimana teman-teman pada hari ini Hari Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023 Hadirnya kartu pertama ini Ya bisa saya katakan kartu ini sangat istimewa teman-teman Kartu ini sangat positif Yang dimana secara visualisasi saya melihat ada sebuah pencapaian Ada sebuah kehidupan yang sangat makmur Ada sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai rezeki-rezeki yang sangat berlimpah teman-teman Itu artinya dengan hadirnya kartu pertama ini Ya ini membawa sebuah energi yang benar-benar sangat positif di dalam posisi kehidupan kamu Yang menggambarkan tentang situasi kondisi yang akan terjadi Ataupun yang saat ini sudah kamu rasakan teman-teman Yaitu sebuah pencapaian terkait dengan kondisi pekerjaan kamu Ataupun terkait dengan kondisi usaha serta bisnis Dan terutama juga saya melihat untuk kondisi kesehatan teman-teman Libra Yang dimana hadirnya kartu pertama ini teman-teman Ini menandakan akan Hal positif yang akan terjadi terkait dengan kondisi kesehatan kamu Jika selama ini kamu masih sering mengalami adanya sebuah masalah-masalah terkait dengan kondisi kesehatan kamu Nah saya rasa inilah waktunya bagi kamu untuk bisa kembali merasakan sebuah kesehatan yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya Dan kemudian pada kartu yang kedua disini ada Egg of Pentacles Ataupun delapan koin Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini Nah jika kita berbicara terkait dengan sebuah pencapaian nih Yang didapatkan ataupun yang akan didapatkan oleh teman-teman Libra Ini semua memang tidak luput dari yang namanya sebuah kerja keras Kerja cerdas Ikhtiar serta doa-doa yang selalu kamu lakukan selama ini teman-teman Iya bisa saya katakan ini adalah sebuah bentuk manifest Dari segala sesuatunya yang kamu lakukan tersebut Sehingga sebuah potensi keberhasilan kesuksesan lah yang akan didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman Libra Kemudian pada kartu yang ketiga disini ada Knight of Pentacles Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini Nah sebagai energi penutup Terkait dengan kondisi peruntungan teman-teman Libra Di minggu pertama bulan Oktober tahun 2023 ini Nah hadirnya kartu ketiga ini teman-teman Saya rasa ini lebih kepada sebuah pesan-pesan dari semesta yang diberikan terhadap diri kamu Bila mana jika kamu ingin terus sukses, terus berhasil dan meningkatkan sebuah penghasilan kamu teman-teman Dan meningkatkan sebuah tarap kehidupan teman-teman Libra Maka pentingnya bagi kamu disini untuk terus bekerja keras dan untuk terus berusaha Dan berdoa semaksimal mungkin teman-teman Agar apa? Ya agar sesuatu hal yang akan kamu dapatkan tersebut Dapat terus berjalan dengan lancar Artinya ada sebuah konsisten yang harus kamu pegang disini teman-teman Karena dari sebuah konsisten ini teman-teman Kamu akan terus menerus merasakan sebuah peningkatan teman-teman Dan ya saya rasa untuk beruntungan kamu nih Di minggu pertama bulan Oktober tahun 2023 ini Saya melihat secara garis besar teman-teman Dari kartu pertama, kedua hingga kartu ketiga ini Menunjukkan sebuah energi yang sangat positif dan menunjukkan sebuah perkembangan Dan sebuah fase baru kehidupan yang lebih baik dan lebih positif yang akan dirasakan Dan didapatkan oleh teman-teman Libra Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki judiak Libra Kamu harus bersyukur dan kamu harus segera climb energi yang sangat positif ini teman-teman Agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu Kemudian Di poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan Pada kartu pertama Di sini ada 4 of cups Ataupun 4 cangkir Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan Keuangan teman-teman Libra Yang di mana teman-teman hadirnya kartu pertama ini Ya ini tidak luput dari sebuah Permasalahan yang terjadi terkait dengan kondisi keuangan kamu Saya melihat ada sebuah kegelisahan saya melihat ada sebuah kekhawatiran Dan saya melihat adanya sebuah kecemasan nih Yang saat ini melanda kehidupan teman-teman Libra Itu artinya Ada beberapa hal yang bisa saya katakan Kurang begitu lancar teman-teman Sehingga ini mempengaruhi kondisi keuangan kamu Ataupun ada sebuah kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga nih Di minggu pertama bulan Oktober tahun 2003 ini Sehingga ini yang menimbulkan sebuah kegelisahan dan kecemasan di dalam kondisi kehidupan teman-teman Libra Dan kemudian Pada kartu yang kedua Di sini ada 5 of Pentacles Ataupun 5 koin Nah yang memang tidak dapat dipungkiri Adanya sebuah masalah-masalah demi masalah terkait dengan kondisi keuangan kamu teman-teman Ini benar-benar membuat kamu dalam situasi kondisi yang benar-benar sangat tertekan nih Ada sebuah kondisi Yang saya rasa memang kurang begitu stabil teman-teman Dan mungkin saja Adanya sebuah masalah-masalah tersebut teman-teman Ini membuat keuangan kamu benar-benar Dalam kondisi terkritis Dan kita akan melihat pada kartu yang ketiga Pada kartu ketiga Di sini ada Queen of Cups Ataupun Ratu Cangkir teman-teman Nah hadirnya kartu ketiga ini Ini lebih kepada Kamu harus bisa untuk menerima segala sesuatunya Kamu harus bisa lebih legowo Kamu harus bisa lebih bersabar teman-teman Di dalam menghadapi segala ujian yang diberikan terhadap diri kamu Terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Libra Di minggu pertama bulan Oktober tahun 2023 ini Karena ya memang Sebuah masalah Masalah dan masalah ini tidak dapat dihindari Dan ya memang Kamu harus bisa lebih kuat Kamu harus bisa lebih untuk Bersabar untuk menghadapi segala sesuatunya teman-teman Dan menyelesaikannya Saya yakin kok Pase ini pasti dapat kamu lalui dengan baik Dan kamu akan berada di dalam sebuah Akhir yang pastinya akan membahagiakan teman-teman Saya yakin dibalik segala masalah-masalah yang terjadi saat ini teman-teman Ada sebuah hikmah dan ada sebuah Kejutan yang akan diberikan Tuhan terhadap diri kamu Maka untuk teman-teman yang memiliki jodhya klibra Apapun situasi dan kondisi yang terjadi Terkait dengan kondisi keuangan kamu saat ini teman-teman Yakin dan percayalah seiringnya waktu Kamu akan dapat melewati segala sesuatunya dengan baik Kemudian di poin terakhir kita akan melihat kondisi Kehidupan asmara teman-teman libra di hari ini Dan pada kartu yang Pertama Di sini ada 3 of pentacles Ataupun 3 coin Jika kartu pertama ini Saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara Teman-teman libra yang saat ini sudah berumah tangga Ataupun yang saat ini sudah memiliki pasangan Nah untuk teman-teman libra yang sudah berumah tangga Saya melihat ada sebuah cinta sejati Yang sangat baik untuk minggu ini teman-teman Namun Kamu harus tetap waspada Adanya godaan pihak ketiga yang akan hadir Di dalam kehidupan rumah tangga kamu teman-teman Karena tentunya Pihak ketiga Ini akan benar-benar membuat kehidupan masalah Yang sangat begitu besar Terhadap kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman libra Dan pentingnya bagi teman-teman libra yang sudah berumah tangga Untuk bisa lebih menjaga sebuah komitmen dan kesetiaan teman-teman Tentunya ini akan menjaga kehidupan rumah tangga kamu Akan tetap harmonis Dan kemudian untuk teman-teman libra yang sedang berpacaran Cinta yang tidak perlu diumbar dengan banyak Banyak kata teman-teman Lakukan sebuah tindakan teman-teman Yang paling dia butuhkan untuk saat ini Dan hadirlah di saat dia membutuhkanmu Artinya apa? Ya kamu harus selalu support terhadap pasangan kamu teman-teman Ya mungkin saja saat ini pasangan kamu sedang bekerja keras Mengumpulkan modal Untuk bisa melamar kamu dan untuk bisa menikahi kamu secepatnya tentunya teman-teman Dan kemudian pada kartu yang kedua Di sini ada 5 of wands ataupun 5 tongkat Jika kartu kedua ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara Teman-teman libra yang saat ini jumlah single mom dan single dad Kartu ini menjelaskan bahwa saat ini Kamu sedang menyukai seseorang Dan tergila-gila kepada lawan jenis kamu teman-teman Akan tetapi saya melihat Seperti kamu kesulitan untuk mendapatkannya Ada saja masalah-masalah yang kamu hadapi teman-teman Atau ya bisa saya katakan Banyak sekali nih orang-orang terdekat Dari kebetan kamu tersebut Yang tidak suka jika kamu dekat dengan dia teman-teman Dan yang akan selalu menghalangi kamu lah Di saat kamu ingin mendekatinya Maka ya untuk teman-teman libra Jika kamu benar-benar memiliki sebuah perasaan Yang memang tulus teman-teman Maka pentingnya bagi kamu di sini teman-teman Ya mungkin ini bisa saja Berkaitan dengan sebuah pengorbanan Yang memang harus kamu lakukan terlebih dahulu Demi mendapatkan GPTN kamu tersebut teman-teman Saya yakin dan percaya dibalik sebuah pengorbanan Ini semua pasti tidak akan menghianati sebuah hasil Yang akan kamu dapatkan teman-teman Kemudian pada kartu yang ketiga Di sini ada kartu The Tower teman-teman Jika kartu ketiga ini saya fokuskan terhadap Situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman libra Yang saat ini Sedang PTKT Ataupun yang saat ini Sedang dekat dengan seseorang Kartu ini melambangkan bahwa Kamu pernah merasakan suatu fase kehidupan Asmara Ataupun kehidupan rumah tangga Yang benar-benar sangat hancur teman-teman Dan saya melihat seseorang yang saat ini Dekat dengan kamu Ya bisa saya katakan Satu frekuensi teman-teman Sama-sama mengalami adanya sebuah Historis kehidupan asmara Ataupun rumah tangga yang Memang kurang begitu baik Dan saya rasa Banyak sekali kecocokan yang akan kamu temukan Bersama seseorang tersebut Dan saya yakin Kali ini kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan Bersama seseorang baru ini teman-teman Yakin dan percayalah bahwa Kamu akan mendapatkan yang terbaik Dan yang terbaik akan menjadi milik kamu Dalam waktu dekat ini teman-teman Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhya klibra Kamu harus bersyukur Dan kamu harus segera klaim Energi yang sangat positif ini Agar benar-benar bisa terjadi Dan termanifestasikan Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian kita akan melihat Angka keberuntungan teman-teman Libra di hari ini Dan angka keberuntungan kamu hari ini Adalah angka tiga teman-teman Maka saya rasa inilah readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodhya klibra di hari ini Jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!